Beralih ke informasi lain, pasca ledakan Senin Malam Pusat Perbelanjaan ITC Depok sepi pengunjung. Polisi terus mengumpulkan bukti untuk menyelidiki teror bom itu. Selesa siang, sejumlah petugas keamanan nampak memperketat penjagaan di Pusat Perbelanjaan ITC Depok, Jawa Barat. Dengan teliti, petugas memeriksa seluruh kendaraan yang masuk ke area parkir Pusat Perbelanjaan ini. Pengelola ITC Depok melakukan langkah antisipatif pasca sebuah benda diduga bom meledak Senin petang kemarin. Sementara lokasi tempat ledakan berasal hingga kini masih dibatasi dengan garis polisi. Kita akan berusaha semaksimal mungkin lah untuk menjamin keamanan di tempat ini. Tentunya kerjasama dengan kepolisian ya. Pasca peristiwa ledakan itu, suasana pusat perbelanjaan ini nampak lengang dan sepi pengunjung. Meski diliputi kecemasan, sejumlah pedagang memilih tetap membuka kios dan melakukan aktivitas jual-beli seperti biasa. Sementara kepolisian masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk mendukung penyelidikan aksi teror itu. Polisi berharap setiap pusat perbelanjaan memiliki fasilitas keamanan yang mumpuni untuk mencegah aksi teror serupa terjadi. Tentunya karena disana kan tidak ada peralatan yang bisa mendeteksi barang-barang yang dibawa ya. Kita sarankan semua mal-mal memiliki alat-alat yang bisa memonitor. Mungkin ada barang-barang terlarang yang dibawa. Minimal ada CCTV-CCTV yang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu. Senin petang pengunjung dikejutkan dengan sebuah ledakan ringan yang terjadi di ITC Depok, Jawa Barat. Bum meledak di area toilet lantai 2 pusat perbelanjaan itu. Ledakan bum diduga berasal dari sebuah kardus berwarna coklat. Damar Pamungkas, Oktabari melaporkan untuk NET.